Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional terus melambung hingga di atas 30 ribu rupiah per kilogramnya pemirsa. Nah tingginya harga telur ayam tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, namun juga berimbas pada produsen kue. Lebaran telah lama berlalu, namun harga telur ayam yang biasanya turun sepekan setelah momen Idul Fitri justru semakin melonjak. Di pasar tradisional Kusambi, kota Bandung, telur ayam yang dijual paling tinggi 32 ribu rupiah per kilogram saat lebaran kini malah naik menjadi 33 ribu rupiah per kilogramnya. Tingginya harga telur ayam mengakibatkan omset pedagang anjlok karena daya beli masyarakat pun menurun. Berbanding terbalik dengan wajah muram para pedagang dan konsumen, tingginya harga telur ayam justru disambut gembira oleh kalangan peternak ayam petelur di Tasik Malaya, Jawa Barat. Permintaan yang meningkat hingga 100% diakui mendongkrak harga jual. Memang di toko-toko biasa yang langganan saya yang biasanya satu minggu misalkan kan habis 5 peti, sekarang satu minggu bisa habis 10. Mahalnya harga telur ayam dipicu oleh tingginya harga pakan yang menyebabkan biaya operasional tinggi. Selain itu, sektor industri ternak ayam petelur belum sepenuhnya pulih usai dihantam badai COVID-19. Jadi kalau diperkirakan paling populasinya berpulih 80% ya. Itu yang menyebabkan suplai kita kalau ada permintaan mendadak atau ada kegiatan mendadak, itu menyebabkan ada gejolak sedikit. Melambungnya harga telur ayam berdampak pada produsen kue. Di Kelaten Jawa Tengah, produsen kue harus mengurangi takaran adonan supaya tidak merugi akibat membengkaknya biaya produksi. Timbangannya yang dikurangi. Kayak ukurannya dikurangi tak? Iya, iya. Mungkin timbangannya dulu satu plat gitu tau. Kalau bulu-bulung itu mungkin bisa 400 gram, dan ini bisa 380. Harga telur ayam di Kelaten Jawa Tengah sebelumnya berkisar Rp29.000 per kilogram. Namun kini telah menembus Rp31.500 per kilogramnya. Tim Liputan melaporkan.